Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pencinta dan pengguna bahasa dimanapun berada yang saya banggakan Hari ini kita memasuki bulan Oktober 2020 Sejak 1980, setiap Oktober kita merayakan dikeralkannya bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan yang dijunjung tinggi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Perayaan ini kita buat dalam bentuk bulan bahasa dan sasra Karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia Bulan bahasa dan sasra 2020 kita selenggarakan secara virtual Kita akan berkegiatan secara daring dan tanpa tatap luka langsung Untuk mendukung secara penuh kebijakan pemerintah Di dalam mencegah penyebaran COVID-19 Ada beberapa tujuan dan penyelenggaraan bulan bahasa dan sasra ini Pertama, untuk melestarikan semangat persatuan Yang digagas oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang heroik itu Yang kedua, untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan dan sebagai bahasa negara Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta masyarakat luas Melalui berbagai aktivitas kebahasaan dan kesasraan Tema bulan bahasa dan sasra 2020 adalah Berbahasa untuk Indonesia Sehat Tema ini berkaitan erat dengan pemahaman Bahwa kemampuan yang baik dalam berbahasa dan bersasra Akan membantu masyarakat untuk saling memaham Dengan kesaling pahaman tersebut Permasalahan apapun dapat diatas Termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19 Oleh karena itu, kita bersama dengan bangsa-bangsa di dunia Harus menghadapi tantangan ini secara bersama-sama Kata Sehat dipilih untuk menggambarkan keadaan yang diinginkan oleh bangsa kita Yang itu, bangsa yang sehat secara utama Untuk mewujudkan bangsa yang sehat Jasmani atau fisik Dan rohani atau mental Tidak boleh saling terpisah satu sama lain Pada bagian itulah Bahasa dan sasra berperan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat Sebab, berbahasa yang sehat Akan membawa kepada keadaan mental yang lebih sehat Sementara bersasra Salah satunya merupakan realisasi dari pikiran yang sehat Logo bulan bahasa dan sasra yang kita gunakan pada tahun ini Tersusun atas huruf B, B, dan S Yang membentuk pola daun Daun dipilih karena merupakan berkah alam untuk kesehatan Baik dalam penyediaan oksigen maupun sebagai makanan dan obat Pada masa lalu, daun pun merupakan media tulis Pada masa sesudahnya, keberadaan kertas juga tidak dapat dipisahkan dari pohon-pohon berdaun Logo dalam posisi tegak menunjukkan keteguhan dan kekonsistenan Sikap istiqomah atau konsisten Melambangkan bahwa bahasa dan aspek keindahannya dalam sasra selalu berdiri lurus Tidak condong ke kanan atau ke kiri Dan tidak berpihak kepada siapapun Kecuali ingin tetap berpihak kepada kebenaran Bagian melengkung pada sisi logo Menunjukkan gerak dinamis bangsa Indonesia yang senantiasa bersemangat Berenergi dan bertenaga Untuk menuju Indonesia unggul Dan mampu bersaing dengan bangsa lain Sementara itu, bagian meruncing pada bagian bawah logo Melambangkan mata penan Logo ini menyeratkan bahwa bulan bahasa dan sasra juga bertujuan untuk meningkatkan minat dalam membaca dan cakapan dalam menulis Sehingga menjadi bangsa yang mitra Orang hijau dengan gradasinya Menunjuk pada wahana kehidupan Dan warna dan warmi kehidupan Sebagaimana hijau merupakan perpaduan harmonis antara biru dan kuning Dan sebagaimana kehidupan yang merupakan perpaduan harmonis manusia dan alam Maka bahasa merupakan perpaduan yang harmonis Dari bentuk dan makna Dari penutur dan mitra tuturnya Dari pembaca dan penulisnya Dari pembicara dan pendengarnya Dari teks dan konteksnya Dari tuturan dan pesan Juga dari pertanyaan dan jawaban Pada tahun ini Badan pengembangan dan kemungkinan bahasa Baik di pusat Maupun di balai-balai dan kantor-kantor bahasa Yang ada di 30 provinsi Secara serempak Menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan Dalam rangka bulan bahasa dan sasra 2020 Kegiatan itu merupakan gerakan Perlombaan Perbincangan Dan masyarakat Masyarakat dapat melihat informasi lengkap Dari kegiatan-kegiatan tersebut Pada laman dan media sosial badan bahasa Juga balai dan kantor bahasa Kami mengajak masyarakat Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut Kami juga mengajak masyarakat Untuk merayakan bulan bahasa dan sasra Dengan caranya masing-masing Sesuai dengan kondisi wilayah dan lingkungannya Secara sukacita Hari ini Kamis 1 Oktober 2020 Saya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dengan resmi Membuka acara bulan bahasa dan sasra 2020 Mari kita syukuri Salah satu anugerah terbesar Tuhan yang maha puasa Kepada bangsa ini Yaitu Anugerah Bahasa Persatuan Mari berbahasa Untuk Indonesia Sehat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh